Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta anggrek Sahabat pecinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel supini anggrek Sahabat-sahabat Sebelum saya lanjutkan video ini Seperti biasa Saya selalu berharap Saya berdoa semoga sahabat Dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bahagia sejahtera Lahir dan batin Amin Sahabat-sahabat Di kota kami Beberapa minggu yang lalu Cuaca Cerah Tapi Udara terasa dingin Jadi siang malam terasa dingin Sampai Badan jadi pegel-pegel Tapi alhamdulillah Tapi alhamdulillah sahabat Sudah dua hari ini ya Kemarin sama hari ini Sudah mulai terasa hangat Kemarin waktu Lagi musim dingin Itu hari-hari itu Suhu udara Suhu udara Sekitar 15 derajat Dingin Nah tapi hari-hari ini Sudah terasa hangat Dua hari ini Sudah terasa hangat Sahabat-sahabat Kadang-kadang cuaca yang dingin Cuaca yang Kemaruh tapi terasa dingin Itu Merupakan Kesempatan Atau merupakan Keuntungan Bagi pemilik Angrek-angrek spesi Angrek-angrek spesi Biasanya di musim demikian Di musim dingin Itu justru Pada berbunga Sahabat Ini Angrek farmeri saya Tuh Sedang berbunga Ini Tiga Bunganya ada Tiga tangkai Dalam satu tangkai Tidak tahu Berapapun Coba saya hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapat Sembilan Sepuluh Sebelas Kira-kira Dua puluh Dua puluh Tiga Dua puluh Tiga Kuntung Dalam satu tangkai Alhamdulillah Cantik banget ya Sahabat Angrek farmeri ini Berbunga ketika Di musim-musim Seperti ini Di Perubahan Cuaca Yang sangat Signifikan Yang tadinya Biasa-biasa Saja Kemudian Jadi Dingin Kemaruh Dingin Seperti itu Pada berbunga Yang ini juga Ini bakalan Lebih rame lagi Sahabat Ini calon bunganya Tuh Ada Ini Satu Satu Ini Satu lagi Ini sudah merentul Itu udah Ijau Udah Kayak cerawat Ijau Itu udah Pasti Sudah pasti Calon bunga Insya Allah Maaf kok Pasti Insya Allah Ini mau jadi Bunga Jadi Satu Dua Tiga Ini Ini Tiga Empat Ini Nah Saya sudah Ngebayangin Nih Nanti Di pot Ini Di rumpun Ini Ada Empat Tangke Anggrek Farmeri Yang Menggantung Mudah-mudahan Bisa Berbunga Dengan Selamat Seperti Itu Oh ya Sahabat Pada kesempatan Ini Selain Saya Membicarakan Farmeri Yang Notabennya Farmeri Itu Spesie Saya Juga Mau Memperlihatkan Kepada Sahabat Anggrek Saya Anggrek Spesie Saya Yang Sedang Banyak Bunganya Yaitu Anggrek Sekundum Sahabat Di Musim Ini Sekundum Saya Lagi Bada Berbunga Sekundum Itu Bunganya Bentuknya Ya Hanya Begitu Ya Tapi Warnanya Yang Ngejreng Itu Sehingga Membuat Tampilannya Membuat Dari Kejauhan Sudah Kelihatan Ini Tapi Spek Ini Spek Ini Yang Sudah Mekan Ini Spek Kemudian Di Sebelah Sana Nanti Saya Tuntukan Lagi Pada Berbunga Juga Sambil Sambil Kita Keliling Jalan Jalan Ya Sahabat Ini Oh Ini Farmeri Saya Yang Disini Juga Lagi Mulai Mekar Ini Hanya Satu Sih Hanya Satu Tangkel Tapi Sudah Cukup Rame Disini Sekundung Saya Yang Sedang Pada Berbunga Juga Tuh Sahabat Ini Sekundung Itu Hanya Saya Tanam Seperti Ini Ini Dulu Saya Kasih Mos Hitam Kemudian Saya Tempel Di Sebilah Bambu Kalau Tidak Salah Dulu Banget Saya Buat Video Saya Menanam Saya Tempel Di Sebilah Bambu Tujuannya Hanya Untuk Mengudahkan Saya Mencantel Kannya Tuh Nah Sekarang Di musim Ini Dia Lagi Berbunga Ini Sudah Beberapa Kali Berbunga Tidak Hanya Sekali Ini Sudah Berkali Berbunga Ini Terkuti Dengan Sisa Sisa Pangke Bunganya Oh Ya Sahabat Pada Kesempatan Ini Saya Sampaikan Kauhada Sahabat Anggrek Sekundung Saya Ini Saya Jual Sahabat Saya Menjual Anggrek Sekundung Ini Yang Sudah Rawatan Yang Sudah Beberapa Kali Berbunga Dalam Satu Ini Satu Rumpun Dalam Satu Rumpun Ini Saya Jual Dengan Harga 25.000 Rupiah Jadi Satu Rumpun Ini Saya Jual 25.000 Rupiah Tapi Kalau Sahabat Beli Lebih Dari Dua Kalau Sahabat Beli Satu 25.000 Kalau Sahabat Beli Lebih Dari Dua Saya Itung Perumpul Rupiah Seperti Itu Sahabat Maaf Ini Jadi Ngelapak Nah Di Dalam Setiap Tahun Itu Tidak Hanya Sekali Berbunga Dia Bisa Berbunga Dua Sampai Tiga Kali Rawatannya Juga Gampang Dan Ini Kalau Diletakkan Di Pot Juga Cantik Itu Yang Punya Saya Yang Disana Saya Tanam Dipot Yang Ini Ini Saya Tanam Dipot Karena Saya Tujuannya Untuk Memudahkan Kalau Saya Pengen Menghias Ruangan Seperti Itu Ini Saya Tanam Dipot Jadi Dipot Juga Hidup Dicantelin Seperti Yang Tadi Itu Juga Hidup Mudah Intinya Itu Mudah Sekali Untuk Anggret Sekundum Ini Kemudian Ini Yang Saya Tanam Dengan Cara Saya Gantung Juga Tumbuh Dengan Bagus Tuh Bunganya Juga Banyak Sahabat Sahabat Anggrek Sekundum Memiliki Memiliki Ciri khas Yaitu Bila Dia Mau Berbunga Ditandai Dengan Daunnya Yang Pada Rontok Jadi Bunganya Muncul Pada Golub Yang Tanpa Daun Walaupun Ada Juga Sih Yang Masih Ada Daun Terus Dia Muncul Bunganya Tapi Biasanya Dan Sebagian Besar Rata-Rata Muncul Bunga Ketika Golub Sudah Gugur Daun Daun Jadi Untuk Sahabat Sahabat Yang Punya Anggrek Sekundum Tapi Kok Daun Nya Pada Rontok Daun Nya Pada Gugur Tenang Sahabat Jangan Jangan Itu Tanda Tanda Mau Berbunga Oh Ya Anggrek Sekundum Ini Disini Rata-Rata Belum Mekar Maksimal Ciri khas Anggrek Sekundum Yang Sudah Mekar Itu Muncul Adanya Warna Orang Jadi Di Ini Ya Yang Sebelah Sini Sudah Muncul Orang Berarti Sudah Mekar Putik Bunganya Sudah Kelihatan Warna Orang Lidah Nyalah Ya Labilun Itu Yang Warna Orang Jadi Untuk Yang Kesini Ini Belum Jadi Nanti Kalau Sudah Mekar Mekar Bisa Lebih Besar Lagi Ukurannya Bisa Lebih Besar Lagi Dari Ini Paling Tidak Segini Ini Sahabat Nah Kalau Yang Ini Sudah Mekar Dari Dari Sini Sudah Muncul Labilun Sudah Muncul Warna Orang Sudah Muncul Sahabat Tentunya Selama Kembuatan Video Ini Banyak Tutur Kata Yang Kurang Pas Banyak Kata Kata Yang Salah Untuk Itu Saya Maaf Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Sahabat Yang Sudah Setia Menonton Video Kami Sudah Memberikan Support Kepada Kami Berupa Like Comment Serta Subscribe Kepada Kami Sekali Lagi Terima Kasih Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya